Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Bilik Maudah Amir di video kali ini saya akan memasang bisban instan di pinggiran hijab atau di pinggiran jilbab jadi ini sebenarnya jilbabnya sudah jadi sudah di kelim atau di neci bagian pinggirnya hanya saja yang punya pengennya ditambahkan bisban, jadi ini saya mau menjahit dengan bisban lebar 1,5 cm langsung saja kita jahit bagaimana cara menjahitnya mudah saja, perhatikan ini kan bagian luar jilbab ya kita tidak menjahit dari bagian luar dulu tapi kita mulai dari bagian buruknya atau bagian dalam jilbab perhatikan bisbannya untuk memulai jahitan, jangan lupa bisbannya kita lipat dulu masuk ke dalam sekitar setengah sampai 1 cm nah, kemudian langsung kita letak di atas jilbab jangan lupa bagian dalam ya bagian dalam menghadap ke atas lalu kita jahit mengikuti lipatan bisban yang sebelah atas jadi ikuti lipatan bisban lipatan bisbannya akan 2 ya jadi kita ikuti lipatan bisban yang sejajar yang sejajar dengan pinggiran hijab jadi kita ikuti saja lekukan jilbabnya ikuti bisban mengikut ke lekukan jilbab di jahit tepat di atas lipatan bisban jadi ikuti saja lipatan bisbannya jadi yang terjahit sedikit saja karena kita mengikut ke bisbannya ya seperti itu jadi dijahit keliling sampai bertemu nanti jahitan yang awal jadi jahitnya hati-hati saja pelan-pelan jadi sedikit saja terjahit jilbab dan bisban kalau sudah mau sampai akhir seperti ini kita gunting ujung bisban kita lebihkan sedikit supaya nanti bertumpuk dengan jahitan di bisban awal tadi kalau yang jahitan terakhir tidak perlu dilipat seperti yang awal tadi jadi kita tumpuk saja langsung seperti yang terlihat di video nah setelah itu kita balik jilbabnya bagian baik sudah berada di atas nah pertemuan jahitan kita rapikan jadi yang ujung bisban kita masukkan ke dalam bisban yang awal tadi kemudian lipat rapi diarahkan nah itu kan kelihatan sembungan bisban itu kan sudah terlihat rapi karena yang di awal tadi sudah dilipat kemudian yang akhirnya masuk ke dalam paham ya nah dilipat rapi masuk bertumbuk seperti ini ini sih sebenarnya sepele untuk yang sudah mahir ini saya contohkan untuk yang pemula semoga bisa bermanfaat nah kalau kalau sudah seperti ini tinggal di jahit balik untuk bagian atas jadi diarahkan dirapikan kemudian tinggal ditindis dijahit balik untuk bagian atas hijabnya jadi bisbannya dibalik tadi kan kita jahit dari dalam kemudian kita arahkan naik ke atas keluar seperti ini ini kebetulan karena bagian depan ini saya buatnya agak agak lancip jadi modelnya agak membentuk segitiga jadi bagian ini diarahkan harus hati-hati diarahkannya harus hati-hati jahitnya pelan-pelan saja jaraknya tidak apa-apa sedikit-sedikit bagian sini dulu nanti kalau sudah tidak terlalu melengkung atau tikungan sudah tidak tikungan tajam baru boleh agak cepat-cepat jahitnya hati-hati saja yang penting rapi kemudian bertumpuk rata bagian bisban dan bagian jilbab seperti ini nanti hasilnya lakukan semua keliling sampai ujung sampai selesai nah ini sudah di sudah mau sampai ujung jadi hati-hati saja jahitnya pelan-pelan enaknya pakai bisban instan itu dia apa rapi sendiri maksudnya dia apa bisa langsung rapi sendiri karena kan sudah terlipat kedua sisinya jadi enak kalau pakai bisban instan nah hasilnya seperti ini kalau sudah selesai hasilnya seperti ini kalau mau lebih rapi baiknya disetrika ya supaya hasilnya lebih rapat lebih bagus lebih cantik sebaiknya disetrika ini sebenarnya sudah bagus cuma kalau mau lebih bagus lagi disetrika seperti ini begitu ya semoga bermanfaat dan membantu selamat mencoba selamat mempraktekan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.